Oke kita sudah di filmora go di aplikasi Android kita akan pilih buat video baru kita pilih videonya kita cari dulu video originalnya disini kita akan potong klipnya dulu awalnya disini akhirnya disini cukup kita tambahkan kita pilih berikutnya maka dia akan menyalin berkas secara otomatis kemudian di klip bagian sebelah kiri kita klik kita pilih dulu filternya kita pakai dulu color C4 kita turunin cukup oke kita pilih lagi adjust kontrasnya kita turunin temperaturnya kita turunin kontrasnya kita naikkan full fignite nya kita pilih yang warna hitam untuk pencahayaan kita pilih min 19 atau minus 19 kalau sudah kita klik oke kita klik oke lagi kemudian kita scroll kebawah kita edit alat kecepatan kita pilih paling lambat kemudian kita klik oke setelah itu kita pilih oval dari kita akan pakai yang spring kemudian kita ke winter tool oke oke lagi kemudian kita ke alat untuk edit alat kita pilih filter disini kita ambil preset kita pakai yang laguna atau new kita naikin coba sesuaikan sesuai selera kita saya pilih saya pilih sunny oke kemudian kita ke tajus temperaturnya kita sesuaikan dulu oke kalau sudah kita klik kontrasnya kemudian 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 kita klik oke kemudian kita klik ok lagi kemudian kita pilih rasio kita pilih 16 banding 9 kemudian kita pilih lagu musiknya ada di sendiri kemudian saya akan pakai musik yang sudah saya download ok kemudian saya pilih ok lagi kemudian kita akan lihat inilah hasil akhirnya seperti disini kita akan tambahkan lagi textnya saya tidak memakai text dulu disini tapi saya memakai subtitle supaya lebih mudah saya tambahkan subtitle ini pilih fontnya hurufnya pilih warnanya saya akan memakai multi-view kemudian oke kalau sudah kita posisikan tempatnya di tengah-tengah kemudian kita bisa tambahkan lagi kita boleh mengatakan dan mengatakan 8 kita taruh di bawah sini sesukai kalian-kalian mau taruh di mana akhirannya di sini oke seperti ini kemudian ditambahkan lagi, kita taruh di akhiran thanks for watching kita pilih hurufnya kita pilih warnanya oke kita pesisikan dulu bagian akhir sudah kita klik oke disini sangat simple sangat mudah jika kalian belum mempunyai aplikasi-aplikasi video yang terlalu besar banyak aplikasi-aplikasi Android yang dapat membantu video-video kita semoga editing video yang kalian pakai dapat membantu kalian dengan Android kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati